Intro Antusias masyarakat meramaikan reses anggota DPRD Provinsi Riau Amyurlis alias Uco diperkirakan mencapai 500 orang yang hadir untuk mendengarkan dan menyampaikan langsung aspirasi kepada wakil rakyatnya di Desa Banglas, daerah pemilihan 5, Kabupaten Kepulauan Meranti Reses Amyurlis Uco, anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang pertama tahun 2023 sudah dilaksanakan di 16 desa sekabupaten Kepulauan Meranti, daerah pemilihan 5 Amyurlis menjelaskan Desa Banglas menjadi titik terakhir dari kegiatan reses untuk menyerap aspirasi dari dapil pemilihannya Putra asli kelahiran Meranti itu mengatakan keluhan yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting untuk diperjuangkan saat sidang di gedung DPRD Provinsi Riau Sementara Kepala Desa Banglas Abdul Zahid menjelaskan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah seperti pengadaan fasilitas tempat ibadah dan tanggul untuk mengatasi air pasang Apakah menjadi desa terakhir Pak di reses selanjutnya Pak? Alhamdulillah kalau untuk reses memang dalam satu tahun tidak ada tiga kali kita memang rutin Pokoknya ketika reses kita akan laksanakan sesuai dengan kemanat undang-undang Alhamdulillah ini reses yang ke-16 dari bulan 1 sampai bulan 4 reses untuk terakhir pada reses pertama masa persidang pertama Ijen Pak, untuk di desa Banglas ini Pak apa aspirasi yang paling banyak Pak dari masyarakat? Ya memang kalau kita melihat antusias masyarakat untuk yang pertama jelas dalam hal rumah ibadah memang ini permintaan secara langsung tidak masuk di dalam anggaran APBD tapi insya Allah ada hal lain nantinya tentu kami berharap dari Bapak Kepala Desa Nah untuk memprogramkan mana yang kira-kira yang dianggap prioritas untuk di desa Banglas ini Ya Alhamdulillah kita sudah berjalan tidak kurang daripada tiga tahun lebih Nah hari ini setiap kali reses saya menyampaikan setiap kali reses saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa program-program kesehatan itu memang program yang sudah harga mati menurut saya untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada setiap desa yang saya kunjungi Untuk dukungan masyarakat Pak kalau terkait ke depan kemudian berbagi Pak? Nah insya Allah memang kita berharap ini kita kembalikan kepada masyarakat kalau memang ini baik saya pikir saya juga siap untuk yang terbaiklah untuk Kabupaten Kepala Meranti yang sama-sama kami cintai ini Saya atas nama Pemerintah Desa Banglas mengucapkan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Amiru Islis atau Ucok yang telah melakukan reses beliau di desa kami dan asyiasi yang kami harapkan kepada beliau semudah-mudahan apa yang kami harapkan bisa terrealisasi dengan baik tentunya di bidang pembangunan infrastruktur yang selama ini banyak di antara kami di jalan lingkungan-lingkungan yang masih perlu uluran tangan pemerintah daerah tentang bantuan ini mudah-mudahan dengan reses yang hadir pada hari ini membuat pencerahan bagi masyarakat bagaimana menyalurkan aspirasi lewat salah satu calon anggota DPRD Provinsi perwakilan Meranti yang kami harapkan dengan adanya beliau di sana bisa membantu pembangunan infrastruktur di daerah kami Pada akhir reses anggota DPRD Provinsi Riau menyematkan seragam kepada relawan Soksi yang merupakan bagian dari perpanjang tangan dari program Amiru Islis untuk kepentingan masyarakat Meranti khususnya di bidang kesehatan Dari Kepulauan Meranti Makfaruddin Khairil melaporkan Terima kasih